Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah, kita awali segmen kali ini dengan informasi kriminal. Polisi gagalkan penyelundupan 1,5 ton minuman keras di Gorontalu, sementara digerobohkan polisi grebet tiga gudang minuman keras ilegal. Tiga gudang minuman keras ini terletak di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobohkan, Jawa Tengah. Demi mengelabui petugas dan tak mencurigakan, pemilik gudang miras sengaja memilih lokasi gudangnya di belakang toko sembako. Petugas mulai mengintai praktik ini setelah sebelumnya mendapat banyak laporan warga yang resah atas maraknya penjualan minuman keras di lingkungan rumah. Polisi menemukan timbunan minuman keras siap angkut, jumlahnya berkisar 3.300 botol. Petugas juga tengah selidiki kemana saja jaringan penjualan dan peredarannya, demi mengantisipasi banyaknya miras oplosan yang kerap merenggut nyawa. Hari ini melaksanakan kegiatan di dua tempat, yang satu tempat hanya beberapa dus, yang satu tempat beberapa ratus dus untuk berbagai minuman jenis minuman keras. Hal ini untuk mengantisipasi jelang operasi Lilin Candi, Natal dan Tahun Baru 2018. Di Gorong Talo, polisi gagalkan penyeludupan 1,5 ton minuman keras tradisional. Miras tradisional jenis cap tikus ini dikemas menggunakan karung dan ditaburi bubuk kopi untuk menyamarkan bau miras. Rencananya miras ini akan diadarkan ke sejumlah wilayah di Gorong Talo. Polisi sebelumnya menciduk penyeludupan ini saat raziah lalu rintas di jalan Trans Sulawesi. Kemudian ada yang unik juga di sini, jadi pemilik sekaligus pengendara-kendaraan tersebut menaburkan bubuk kopi. Jadi dia mengelabui petugas dengan cara menaburkan bubuk kopi, sehingga aroma pekat, aroma menyengat dari cap tikus tersebut tidak terbau. Tidak dapat diketahui oleh petugas dapat. Polisi kemudian membongkar angkutan pick-up tersebut. Wahyono Mopangga Suswanto, Saputro melaporkan untuk NET.